Ibu, baju yang aku kenakan ini motifnya cantik sekali, namanya apa sih? Ini motif batik khas betawi, sama dengan yang ibu kenakan juga motif betawi, yang merupakan salah satu ikon betawi, keren ya? Keren, eh tapi ikon betawi itu apa bu? Nanti ibu ceritakan sambil jalan menuju rumah ayu ya, sudah siap mau main ke rumahnya? Siap, ayo kita jadi naik MRT kan bu? Jadi dong, yuk! Jadi apa saja ikon betawi bu? Ikon betawi itu ada delapan, ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadaria, kebaya kerancang, batik betawi, kerak telur, dan bir peletok Eh, aku tuh tahu bu dan sering lihat ondel-ondel, tapi aku tidak paham ondel-ondel itu buat apa sih? Ondel-ondel itu selalu hadir satu pasang, laki-laki dan perempuan Ondel-ondel laki-laki mengenakan baju pangsi, sedangkan perempuan mengenakan kebaya panjang atau baju kurung Tapi keduanya menggunakan bawahan kain batik betawi, dan mengenakan hiasan kepala, kembang kelapa, atau disebut manggar Jadi, makna dari ondel-ondel itu sebagai lambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban Tegar, jujur, dan anti-manipulasi Biasanya ondel-ondel ini ada di upacara adat tradisional masyarakat betawi, atau sebagai pelengkap dekorasi Oh, ternyata itu artinya, ondel-ondel sebagai lambang kekuatan yang menjaga dari banyak hal ya Sekarang aku jadi tahu deh Bu, lihat, di sana sepertinya nenek itu membutuhkan tempat duduk Dia boleh kok duduk menggantikan aku, aku kan masih kuat berdiri lama Oh iya, benar Jangan biar ibu saja, ibu panggil dia dulu ya Lagian, kamu kalau duduk di sebelahnya, bisa sambil ngajak ngobrol neneknya juga Nanti, ibu capek Ya enggak dong, sebentar saja sudah sampai kok ketujuan kita Nah, lihat, di sana itu ada berbagai warna-warni kembang kelapa cantik di pajang sepanjang jalan Eh, ibu, 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 aku mau foto dengan hiasan kembang kelapa itu ya Nanti, aku mau kasih lihat ke guruku dan teman-temanku Oke Oh iya, tahu enggak, kalau kembang kelapa atau manggar itu ada maknanya Sebagai lambang kemakmuran, sebagai simbol dari kehidupan manusia Dan juga sebagai simbol tata warna atau multikultur kebudayaan yang hidup dan berkembang di kota Jakarta Hmm, kayaknya aku juga bisa buat seperti ini di rumah Nanti kita buat sama-sama ya Hmm, oke ibu Ibu, di situ jual kerak telur, aku lapar Yuk, kita beli ke sana ya Eh, mau, 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 kerak telur itu isinya apa saja, bu Baunya enak sekali Jadi, isi dari kerak telur itu beras ketan putih, garam, merica, serundeng, telur ayam atau telur bebek Ebi dan bawang goreng Enak ya, makanan ini ada artinya juga loh Sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah Kerak telur sebagai perlambang pergaulan yang harmonis Ibu, aku boleh pesan lagi kerak telurnya? Boleh saja, memangnya kamu masih lapar ya? Aku mau berbagi sama mereka Oh, oke, ibu pesankan Nanti kamu bisa berikan pada mereka kerak telurnya Terima kasih ya sudah mau berbagi Ikon berikutnya adalah gigi balang Biasanya kita lihat gigi balang ini dibangunan seperti rumah atau gedung Contohnya seperti yang ada dibangunan dan jalanan itu Satu, dua, tiga, banyak bu gigi balangnya Iya, ornamen gigi balang ini berbentuk segitiga Karena merupakan gambaran dari bentuk gunung Bentuk ornamen gigi balang ada tumpal, wajik, wajik susun dua, potongan waru, dan kuntum melati Jadi gigi balang ini lambang, gagah, kokoh, dan berwibawa Fungsinya sebagai dekorasi yang harus ditempatkan pada bagian atas bangunan Sesuai estetika dan keselamatan umum Jadi aku bisa gambar motif gigi balang ini di rumah atau sekolah, dong, bu? Bisa dong, kamu bisa gambar dan hias-hias pakai motif gigi balang ini Bu, sebentar ya, aku ke sana dulu Eh, kamu mau kemana? Lihat, kakak itu buang sampah sembarangan, bu Kalau ada sampah, nanti jalanannya tidak cantik lagi, dong Tapi yang sopan ya, bicaranya Kakak, maaf, tapi kotak sampahnya ada di sana Terima kasih ya Eh, kamu lihat deh, yang sedang diminum bapak itu namanya bir peletok Bir peletok ini salah satu ikon betawi juga Minuman berwarna merah yang sehat dan segar Paling enak diminum dingin atau agak panas Isinya itu terdiri dari berbagai rempah Seperti kayu manis, jahe, serai, cengkeh, bunga pala Kapolaga, kapolaga, dan banyak lagi Uh, kayaknya segar dan sehat ya, bu Iya, ini paling enak diminum dingin-dingin Lihat, pasangan yang sedang foto-foto itu mengenakan baju khas betawi Cantik ya, untuk yang perempuan namanya kebaya kerancang Atau sering disebut kebaya encim Dan kain bawahannya batik betawi Kalau untuk pria, namanya baju sadaria Baju sadaria ini yang dikenakan para pria Melambangkan identitas seorang pria yang rendah hati Sopan, dinamis, dan berwibawa Baju ini berkerah tertutup atau kerah shanghai Lengannya panjang dengan dua kantung di bagian depan bawah baju Terdapat juga kain sarung pelekat yang terlihat rapi di leher Tidak lupa menggunakan kopi ya Hmm, kalau begitu nanti pas foto kelas aku juga mau pakai kebaya kerancang Boleh, nanti kita cari ya kebaya kerancang untuk kamu Kebaya kerancang ini sudah ada dari ratusan tahun lalu Dahulu kebaya ini dikombinasi antara bahan brokateropa Yang ditutup dengan bordiran yang bervariasi Nah, yang berlubang banyak ini disebut kerancang Banyak dikenakan oleh perempuan Eropa Lalu kemudian oleh perempuan Cina Sudah melewati berbagai penyesuaian dan inovasi sampai akhirnya bentuk seperti sekarang ini Budaya Betawi ini memang sangat spesial Karena merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya Sedangkan untuk bawahan kain batik betawi yang mereka pakai tadi itu sama seperti yang kita kenakan ini Sama-sama motif batik betawi Motif batik betawi ini sangat beragam Di antaranya ada motif nusa kelapa Motif ondel-ondel Motif salakanagara Motif terogong Motif tumpal Ngangon kebo Dan masih banyak lagi Batik betawi cantik bu Dan warnanya cerah-cerah ya Betul sekali Kita harus bangga loh mengenakan batik betawi ini Apalagi sebagai warga Jakarta Ini adalah bagian kita turut melestarikan budaya betawi Dengan mengenakan bangga berbusana motif kain batik betawi Kenapa sih harus dilestarikan? Karena budaya betawi merupakan salah satu aset bangsa yang perlu dilestarikan Untuk mempertahankan ciri khas masyarakat dan jati diri kota Jakarta Siap bu Nanti di rumah ayu aku mau ceritain ke dia lagi ah Tentang delapan ikon betawi ini Ibu terima kasih ya Sudah mengantarkan aku bermain ke rumah ayu Sekarang kita pulang ya bu Tunggu dulu Kita mampir lapangan banteng yuk Kita lihat sunset Dan melihat air mancur menari Hah? Ada air mancur yang bisa menari di Jakarta? Ada dong Itulah yang menyenangkan dari kota Jakarta Hampir semuanya ada Masyarakatnya beragam Berasal dari berbagai pulau di Indonesia Bahkan dari mancanegara Ruang publiknya banyak Mulai dari taman sampai museum Dan makanannya dari berbagai daerah Bahkan dari berbagai negara ada di Jakarta Iya Sama seperti di kelas ku bu Teman-temanku beragam Ada yang dari Sunda Betawi Manado Medan Bali Bahkan ada yang dari Australia Berbeda-beda Tapi kita semua kalau main sama-sama Lalu di kantin Kita juga makannya bersama-sama Ibu senang dan bangga sekali Kamu tidak membeda-bedakan teman Kalau aku senang sekali hari ini Bisa jalan-jalan keliling Jakarta Sambil diceritakan mengenai budaya Betawi Minggu depan lagi ya bu Hai semua Setelah mendengarkan dari ibuku Kita main games yuk Ayo Tebak ada berapa ikon Betawi di foto ini Tolong sebutkan dan lingkari ya Terima kasih sudah mendengarkan Dan nentikan kelas-kelas seru lainnya Dari Pasar Seni Ancol Kali ini kita akan bermain mencari kata Nanti ibu Dan aku Akan membacakan beberapa pertanyaan Yang jawabannya ada di halaman ini Yuk kita cari bersama-sama Baju adat Betawi Untuk pria disebut Baju Apakah Makanan khas Betawi Yang berbahan dasar telur bebek atau ayam Apa nama kain bawahan Yang dikenakan oleh sepasang ondil-ondel Dekorasi warna-warni Yang bisa diletakkan di dalam Maupun di luar ruangan Yang tampak seperti pohon kelapa Disebut Kebaya Kebaya Encim adalah nama lain dari Minuman khas Betawi Minuman khas Betawi yang kaya rasa rempah-rempah nusantara adalah Sepasang ikon betawi yang merupakan lambang kekuatan untuk memelihara keamanan adalah Sebutkan nama ornamen dalam bangunan khas Betawi yang peletakannya selalu ada di atas Dan berbentuk seperti segitiga Terima kasih telah mengikuti cerita mengenai delapan ikon betawi Sepanjang cerita ibu melewati berbagai tempat ikonik di Jakarta loh Ada yang bisa sebutkan lima di antaranya? Ibu tunggu jawabannya Dan jangan lupa Setiap akhir pekan ajak keluarga mengunjungi berbagai tempat ikonik di Jakarta Sembari belajar dari rumah kita berkarya yuk Pasar Seni Ancol mengajak delapan seniman kontemporer menggambar delapan ikon betawi Kalian dapat merespon karya-karya seniman dengan mewarnai-nya baik digital Maupun menggunakan cat air atau cat minyak, crayon, atau pensil warna Kedelapan template tersebut adalah Putih puar menggambarkan kedelapan ikon Darboch menggambarkan bir peletok Diela Maharani menggambarkan ondel-ondel Older Plus menggambarkan batik betawi Abeng Alter menggambarkan kebaya kerancang Lala Bohang menggambarkan baju sadariah Mariska Soekarno menggambarkan kerak telur dan manggar Dan Saleh Hussein menggambarkan gigi balang Datangi Instagram Pasar Seni underscore Ancol Dan download di link yang ada di profilnya Atau kalau kamu mau bertanya-tanya bisa email ke pasarseni at ancol.com Kita bisa tetap produktif walau belajar dari rumah Kami tunggu ya karya-karya kreatifmu Membuat kembang kelapa atau manggar ini bisa menjadi salah satu opsi aktivitas orang tua dan anak di rumah Bahannya adalah Tongkat atau kayu untuk penyangga berdiri Gabus bulat Kertas krep dengan berbagai warna yang sudah dilipat-lipat sampai sepanjang 5 cm Gunting Kater Lem kertas Dan lidi Potong kertas kecil-kecil hingga selesai Lalu buka dan lem pada bagian kertas krep yang tidak digunting Tempelkan melilit pada lidi dari atas sampai bawah Lalu kumpulan lidi yang sudah ditempelkan kembang kelapa ini ditusukkan pada gabus bulat Taruh gabus di tongkat atau kayu penyangga Tada! Sudah jadi deh Seru di rumah itu kalau bisa masuk dapur bersama anak Kali ini ibu akan buat bir peletok yang akan dibantu oleh Aku! Minuman yang dapat diminum hangat atau dingin bersama keluarga Bahan-bahannya terdiri dari Air Jahe tumbuk Daun pandan Sereh tumbuk Pala tumbuk Kayu secang yang merupakan pewarna merah alami Dan garam serta gula Masukkan semua rempah ke dalam air Biarkan rempah-rempah ini direbus sampai matang Kurang lebih 5-10 menit Angkat rempah-rempah yang tadi dimasukkan dan saring Baru tambahkan gula dan garam sesuai selera Sudah jadi deh Kalau aku sukanya dingin Jadi masukkan ke kulkas atau tambahkan es batu Selamat menikmati ya Sekarang kita coba buat kerak telur yuk sama ibu Ayo! Nah kita siapkan bahan-bahannya dahulu ya Ada ketan putih Serundeng yang ada 2 macam Yang satu untuk diadonan Dan yang satu untuk sehabis matang Ada ebi Telur ayam atau bebek Dan bawang goreng Untuk peralatannya Siapkan wajan Sendok untuk mengaduk adonan Dan arang Lama membuatnya kira-kira 6 menit Pertama kita masukkan ketan putih Yang sudah direndam air ke dalam wajan Kita membakarnya menggunakan arang Agar tidak bau minyak Dan harus dikipas Ketan diaduk dan diratakan di dalam wajan Agar merata matangnya Masukkan serundeng kelapa untuk adonan Sehabis itu ebi dan juga telur Lalu diaduk hingga merata Adonan harus tipis Jadi disebar merata pada wajan Hingga merata tipisnya dan matangnya Jangan lupa harus terus dikipas-kipas Lalu wajan ditelungkupkan menghadap bara api Karena tidak pakai minyak Maka adonannya lengket di wajan Jadi tidak akan jatuh Setelah berubah warna Masukkan serundeng dan bawang goreng Lalu angkat deh Sudah jadi Belajar suatu budaya Dengan anak bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana Yaitu dimulai dari rumah Nah, ibu sudah memberikan beberapa kegiatan Dicoba ya di rumah bersama keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!